Apa hukumnya foto? Foto itu hukum asalnya adalah haram Tidak diperbolehkan Hadit-hadit dari Nabi SAW tegas di dalam hal itu Dalam ruwet Bukhari dan Muslim dan selainnya Orang yang melakukannya disebut dengan la'nat Orang diancam dengan siksaan Disuruh menghidupkan apa yang Dia gambar pada hari kiamat Dan foto itu masuk ke dalam gambar secara umum Kecuali pada hal-hal yang ada keperluan Hal-hal yang ada keperluan Sebab pengharaman gambar, pengharaman foto Itu pengharamannya Mimbab Tahrim Al-Wasail Dia pengharaman dari sisi Wasilah bisa mengantar kepada hal yang diharamkan Kaidahnya di dalam syariat Kalau dia wasilah Diharamkan karena wasilah kepada hal yang diharamkan Maka dia boleh kalau ada keperluan Dibolehkan kalau ada keperluan mendesak Atau dibahasakan kadang dengan bahasa darurat Kadang bahasa detailnya Kadang disebut dengan bahasa haja Ada haja syari'ah Saya beri contoh Melihat kepada perempuan Yang bukan mahrum Boleh atau tidak? Hah? Tidak meyakinkan jawabannya Saya tanya melihat kepada perempuan Yang bukan mahrum Boleh atau tidak? Tidak boleh Jelas ya? Sekarang kalau ada yang mau meminang Mau melamar Mau menikahi perempuan Sebelum dia nikahi Boleh dia lihat wajahnya atau tidak? Loh kenapa dibolehkan? Nabi membolehkannya Beliau berkata Fandur ilaiha Lihat kepadanya Ini menunjukkan bahwa Hal kenapa dilarang Melihat kepada wajah perempuan Perempuan yang bukan mahrum Sebab itu wasilah kepada zina Wasilah kepada apa? Zina Dia haramkan karena dia wasilah kepada Zina Karena itu ketika ada keperluan Mau dinikahi Yang namanya pernikahan Perlu saling kenal Dia perlu lihat Ya Orang yang akan dia nikahi Nah itu Keperluan syari'i namanya Dibolehkan Karena itu perempuan yang Tidak lagi dokter Kecuali dokter lagi-laki Boleh dia periksa ke dokter lagi-laki Ya tapi Ad darurat itu Tokad darubi qadari Darurat itu sepanjang Sesuai dengan keperluan saya Sesuai dengan kadar yang diperlukan Jelas ya Jadi kalau dokternya cuma periksa kaki paha saja Ya cuma dia lihat pahanya saja Jangan dibuka semuanya Jelas ya Hanya dilihat pada kadar daruratnya saja Sudah tidak perlu lagi ditutup Nah begitu namanya Sesuai dengan kadar ya Nah foto seperti itu Karena itu di masa sekarang Kalau misalnya Foto itu Terkait dengan Dengan KTP Atau dengan paspor Atau terkait dengan Dokumentasi Ya Hal-hal tertentu Dipandang ada Maslahat disitu Maka itu Tidak dipermasalahkan Itu tidak dipermasalahkan Jelas ya Ini selalu banyak pertanyaan Di dalam hal-hal yang seperti ini Ya kenapa di sebagian Apa namanya Kejadian misalnya Ada sebagian ulama Kok diambil fotonya bersama Ini bersama itu Itu mereka Menimban dengan timbangan-timbangan syariat Ada hal-hal yang mereka pakai Sebagai kaida Ada yang mereka pandang Hal-hal yang seperti itu Kadang tidak perlu orang tanya-tanya Dalam perkara yang Pintu syariat disitu Memang ada kaida yang Membukanya Cuma pintu bergampangan Itu memang ada hal yang Tidak dibolehkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Beri taufik kepada semuanya Beri taufik kepada semuanya Beri taufik kepada semuanya